. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, memberikan arahan kepada 15 orang CPNS di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan ini Bupati menghimbau kepada para CPNS agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, serta berperan aktif dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berorientasi kepada pelayanan publik yang akuntabel, berkompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selamat datang dari Sekretariat Daerah, saya katakan tadi, kalau orang lain selain CPNS baru untuk masuk SEFDA itu penuh dengan seleksi yang tetap. Tidak mudah orang Dinas A masuk sini, tidak mudah. Kalau diminta ke Sekretariat ini pertanyaan karena pasti, biasanya orang yang ke Sekretariat ini kami pilih, karena Sekretariat ini masuk sini, masuk sini, masuk sini. Itu orang pilihan di sini. Kenapa orang pilihan? Karena saya katakan di sini dapurnya pemerintah. Dapurnya pemerintah daerah di sini. Semua kebutuhan Dinas Badan di sini. Apakah pemerintah daerah biasa, apakah di bagian hukum, apakah di bagian itu. Kita yang proses ini. Dan yang penting juga, orang di Sekretariat itu adalah orang yang harus memberi contoh dengan kita siapa itu. Kenapa memberi contoh? Karena regulasinya dibuat oleh Sekretariat. Apakah suatu edaran, tetangkan Badan di Badan, atau apa pun. Itu kan dibuat kita. Masa kita yang membuat kita dintaat? Lalu saya katakan yang membedakan kita dengan orang di luar itu, di sini. Karena kita orang yang membuat aturan, tentu kita orang yang harus mentaati aturan dari kita. Ini artinya apa? Karena kita yang bikin regulasi. Bikin aturan. Itu di Sekretariat. Maka orang di Sekretariat adalah orang yang pertama melaksanakan aturan. Jangan sampai kita yang di Sekretariat bikin aturan. Bikin edaran. Bikin hibawan. Kita sendiri belum. Itu menjatuhkan nuih bawak. Dan seorang kandangan, bisa menyuruh aja, ya sini tidak bisa. Padahal kadang-kadang itu keteloran kita. Maka kita selalu mengingatkan kandang kita. Itu dulu yang mendasar kita artinya, karena bapak ibu memilih di Sekretariat. Konsekuensi orang pilihkan itu harus, mau tidak mau, harus jadi bagian. Kita menjadi contoh teladan bagi OPD-OPD yang ini. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. well Derek klember di sekretari sebelum akhirnya Sampai jumpa.